Ya, finally I got this camera Yang diabadikan Makanya video-video kemarin itu aku lebih banyak yang nge-vlog Nah, sekarang akhirnya aku kembali lagi Bikin video yang kayak gini Dimana aku cuma duduk doang Nge-share sesuatu ke kalian di depan kamera Ya, kayaknya emang lebih nyaman kayak gini sih Daripada vlog Karena kalau nge-vlog kan kameranya harus on terus Dan ya, masih belum terbiasa buat ngomong Di depan kamera, di depan orang banyak Jadinya aku kembali lagi bikin video gini Oke, di video kali ini Masih belum berkaitan dengan SIS Soon, mungkin di 2018 Entah itu di Januari, Februari, atau Maret Yang jelas di awal tahun Aku bakalan kembali bikin video seputar SIS Karena biasanya momen-omen itu dipakai Buat sosialisasi SIS sih Jadi ya, awal tahun aku bakalan bikin video lagi seputaran SIS Nah, untuk di video kali ini Ini sebenarnya video ini gak direncanakan sih Bakalan aku bikin baru kepikirannya itu tadi Jadi kayak, wah ya kenapa aku gak bikin video yang kayak tahun lalu gitu Terus dibikin lagi di tahun ini Nah, jadi di video kali ini itu Aku bakalan nge-review Video yang sudah pernah aku bikin di 2016 Which is itu di Desember juga Waktu itu aku berdua sama Dika di video maksiat Mari diskusi singkat Yang judulnya Resolusi 2016 vs Resolusi 2017 Nah, di video itu Aku sama Dika sempet kayak Ceritain nih Orang-orang di 2016 itu pengen apa sih Dan sebenarnya udah terwujud atau belum Terus aku sama Dika juga sempet kayak ngebutin Di beberapa resolusi 2017 yang pengen aku banget Capai di 2017 Nah, mumpung ini sudah 2017 dan akhir Jadi sudah bulan Desember Aku pengen nge-review nih Kira-kira beberapa hal yang aku pengen banget Di 2016 buat tercapai di 2017 Kira-kira semuanya udah terwujud atau belum ya So, gas aja Ini aku sebutinnya bakalan ngacak Yang pertama itu Kemaren aku sempet pengen di 2017 Adalah aku pengen berat badan aku bisa 65 kg Dan bagaimana hasilnya Di 2017 apakah sudah tercapai atau belum Ternyata Untuk berat badan 65 kg Belum terwujud Karena sampai kemarin Aku terakhir cek kesehatan itu Tinggi badan 172 cm Dan berat badan Mentoknya cuma di 60 kg Tapi Alhamdulillah sih Karena di 2016 kemarin itu Kalau nggak salah berat badan cuma kisaran 54-55 Buat nyentuh angka 58 Buat nyentuh angka 60 Itu kayak susah banget Dan ternyata Ya Alhamdulillah di 2017 bisa terwujud sih 60 kg Walaupun resolusinya belum tercapai Ini 65 kg Tapi walaupun berat badan 60 kg Dan belum bisa ke 65 kg Ternyata setelah aku ngecek di puskesmas Itu dengan tinggi badan 172 cm Dan berat badan 60 kg Itu sudah tergolong Kelompok orang-orang dengan indeks masa tubuh yang Ideal Jadi dengan tinggi badan 172 cm Dan berat badan 60 kg Ternyata itu sudah termasuk ideal Nggak kurus lagi Karena minimal Dengan tinggi badan 172 cm itu Minimal berat badannya Ternyata adalah 58 kg Kemarin 2016 masih kurus Ternyata sekarang sudah masuk Kelompok yang ideal nih Tapi tetap aja sih Walaupun sudah masuk 60 kg Sudah masuk kelompok yang ideal Tapi resolusi belum tercapai Yang 65 kg Sun seharap aja 2018 deh Semoga bisa tercapai Oke itu yang pertama Yang kedua adalah Kemarin di 2016 Aku kan udah liburan tuh Nah terus aku bilang lagi Kayaknya aku di 2017 Pengen lagi jadi liburan gitu kan Karena setelah banyak kegiatan Selama setahun Kayak kerjaan Padat marahin selama setahun Kayaknya kurang lengkap Kalau misalnya nggak ada liburan Nggak ada refreshing Buat diri sendiri gitu kan Biar semuanya kembali fresh Dan kira-kira di 2017 kemarin Aku sempat liburan atau nggak ya Alhamdulillah untuk resolusi yang kedua Nggak tercapai Jadi di 2017 ini aku udah liburan dua kali Yang pertama itu Pas lagi lebaran Nah kalau lebaran 2016 kan aku pergi ke Bandung itu Cuma berdua aku sama ibu aku kan Nah di 2017 ini aku libur lebaran ke Bandung itu Ke rumah keluarga Bandung itu Nggak cuma aku sama ibu aku Tapi juga sama kakak dan kepulauan-kepulauan Aku jadi kita rame-rame libur lebaran ke Bandung Ke rumah keluarga Bandung Itu liburan yang pertama Terus liburan yang kedua Nah kemarin barusan di November 2017 Kalau misalnya kalian nonton video-video sebelum ini Itu aku sempat kayak nge-plop Nah itu aku kebetulan lagi liburan di Jogja bareng temen-temen Dulu di Desember 2016 Aku juga liburan bareng mereka Itu ke Lombok Desember 2016 Tapi di tahun 2017 Ternyata kita liburannya malah di bulan November Dan itu kita ke Jogja Di 2016 kemarin liburannya nggak ada cici Sekarang di Jogja kemarin Yang November ada cicinya Nah terus Di 2016 ada ideal tapi di 2017 nggak ada idealnya Karena mungkin Ya lagi berhalangan hadir aja Jadi nggak bisa ikut kita liburan Nah terus di 2016 kemarin Waktu di Lombok Dedeo bisa ikut kita Tiap hari Sayangnya untuk di 2017 November kemarin Kita kebetulan nggak bisa Bareng full sama Dedeo Pas lagi liburan Kenapa? Karena kebetulan Dedeo juga lagi Ada kerjaan di Jogja Jadi pas banget kan Kita lagi liburan ke Jogja Terus Dedeo juga ada kerjaan di Jogja Ya jadi kita nyempetin waktu buat nyamperin Dedeo ke hotel Terus kita kayak makan gitu kan Makan bakso 2 kilo Nah itu kalau misalnya kalian sudah nonton video yang Video ke 11 atau video keberapa gitu Disitu ada tuh vlognya Jadi kita ketemu Dedeo di hotel Terus habis itu kita lanjut makan Bakso Kebetulan waktu itu lagi hujan Jadi kayaknya enak aja kita makan yang kuah-kuah Nah di hari-hari selanjutnya Jadi kayak kita pergi ke Candi Kita pergi ke hutan pinus itu tanpa Dedeo Karena ya emang Pada saat itu Dedeo harus kerja Jadi Kita cuma bisa barengkan Dedeo di 1 hari doang Nggak full 1 hari sih Cuma malam doang Sisanya ya Kita tanpa Dedeo Harapannya adalah Di 2018 Bisa liburan bareng lagi Dan harapannya bisa full team Amin Itu yang kedua Nah yang ketiga ini adalah salah satu hal yang pengen banget aku capai di 2017 Kemarin di 2016 sudah sempat aku sempetin Adalah Aku pengen kalau punya kamera And ya Finally I got this Camera Yang aku lagi pake sekarang buat ngerekam adalah Kamera yang akhirnya bisa aku dapetin di penghujung 2017 Jadi Ya aku udah keter-ketir sih Kira-kira bisa punya kamera apa nggak ya Kira-kira bisa punya apa nggak ya Bisa punya apa nggak ya Dan ternyata Alhamdulillah di Desember 2015 sudah tercapai Punya kamera sendiri Ini kalau misalnya aku boleh cerita sekilas Tentang video-video Youtube aku Jadi kan aku itu mulai Kayak bikin video di Youtube itu kan Kalau nggak salah sih bulan Agustus Apa bulan Desember Atau pokoknya udah Setelah-setelah lebaran gitu kan Baru kepikiran Kayak Bikin video di Youtube Itu awal-awal banget Itu adalah video Samyang Challenge Kalau misalnya kalian scroll-scroll ke bawah nih Video-video Lama aku yang pertama kali aku bikin Itu adalah Samyang Challenge Karena kan waktu 2016 Suka kayak hype-hype-nya banget kan Bikin challenge-challenge Terutama Samyang kan Nah akhirnya bikin video Samyang Challenge Itu aku ngerekamnya pakai ini Jadi aku ngerekam pakai ini Pakai kamera iPhone yang 5S Itu aku ngerekam beberapa video Dulu kalau nggak salah namanya GC Vlog Kenapa GC Vlog? Karena itu aku bikin vlog barengan teman-teman aku Teman-teman deket aku Jadi namanya GC Vlog Nah terus aku bikin GC Vlog Terus aku bikin video-video seputar STIS Mulai dari iPhone 6 STIS Kemudian Q&A seputar STIS Kemudian tips and trick tahap 1 Tahap 2, 3, 4 Itu semuanya aku bikin pakai kamera ini juga Aku ngerekodnya pakai kamera iPhone 5S juga Yang 16GB ini Nah perjuangan buat ngerekod dengan kamera iPhone ini Itu sangat panjang sekali Jadi karena kapasitas handphone aku cuma 16GB Which is udah kepakai banyak untuk media sosial Jadi kayak satu video itu Paling rata-rata kerekamnya sekitar 10-15 menit gitu kan Nah itupun asumsinya adalah Semua galeri itu harus kosong dulu Jadi gimana caranya? Jadi sebelum aku mulai take video Aku harus pindahin dulu seluruh isi yang ada di galeri ini ke laptop Sudah aku pindahin terus aku hapusin yang ada di handphone Kemudian baru aku mulai ngerekod Nah itupun ngerekodnya paling 10-15 menit doang kan Jadi ya untuk satu video Kira-kira proses untuk pindahin video 1 ke laptop Kemudian hapus video 1, video 2 ke laptop Kemudian hapus video 2 Kisaran proses pemindahannya itu sekitar 3-4 kali sih untuk satu video Itu bener-bener aku lakuin dari video DC Vlog Sampai video yang Sampai video terakhir itu yang Tes tahap 3 dan 4 teks eye tricknya Itu aku lakuin pakai kamera ini Kemudian karena aku ngerasa Proses pindah-pindah itu cukup rumit ya Jadi ya aku coba searching di Google Kira-kira youtuber Indonesia tuh pakai kameranya Kamera apa sih Terus aku scroll-scroll Yang masih sesuai budget aku itu Kalau gak salah urtak ke 9 atau ke 10 itu disebutkan bahwa youtuber Indonesia tuh sering pakai action cam Salah satunya adalah Xiaomi Itu video yang aku bikin barengan Dika Video mari diskusi singkat Itu aku pakai kamera Xiaomi action cam Nah karena pencahaya nya gak kurang Jadinya kita biasanya nambahinnya itu pakai center Atau gak pakai lighting dari handphone gitu kan Kita jajar-jajar gitu Buat ngedapetin kualitas video yang bagus buat di upload di Youtube Nah pakai kamera Xiaomi itu aku juga gak tahu nih sekarang posisinya ada di mana kameranya kayaknya kececar sih di kamar Karena udah jangan aku pakai Jadi itu video maksiat semuanya aku pakai dari kamera Xiaomi Terus setelah aku bikin video maksiat kan aku lanjut lagi nih bikin video yang tips and trick tahap 3-4 kan Nah itu akhirnya aku pikiran lagi kayaknya kalau misalnya pakai kamera Xiaomi Kualitasnya kayaknya misalnya kurang sih Jadi mendingan aku kembali pakai iPhone Jadi walaupun proses pemindahannya gak rumit Tapi kualitas dari segi video mumpun audio masih bagusan pakai kamera iPhone 5s ini Jadinya aku kembali lagi pakai kamera ini Terus di video belakangan ini aku nge-record itu kayak vlogging-vlogging Itu aku nge-recordnya pakai kamera temen aku Kamera Nikon mirrorless juga yang bisa di flip Itu aku pinjem sama temen aku Terima kasih buat Pucan yang udah minjemin kameranya Jadi selama seminggu aku pinjem kameranya dia buat nge-vlog selama di Jogja Jadi ya makasih banyak Berarti juga sih kameranya Pucan terima kasih banyak buat video channel aku Terus setelah kamera Nikon Akhirnya di sekarang aku udah berhasil ngewujudin salah satu resolusi aku di 2016 kemarin 2017 aku pengen punya kamera Dan akhirnya aku udah kebeli nih di Desember 2017 salah satu kamera yang aku pengen banget Jadi pas aku lagi searching di Google itu Ada beberapa kamera yang emang direkomendasiin oleh YouTuber Indonesia Misalnya kayak kamera Canon G7X itu sekarang ada yang Mark II Nah itu juga disarankan buat pakai itu kalau misalnya nge-vlog Terus Sony Sony salah satunya yang direkomendasiin adalah Sony Alpha 5100 Aku sempet bingung sih antara Canon dan Sony Dan akhirnya aku ngutusin buat beli kamera Sony yang sekarang lagi nge-record aku buat video ini Ini dia Akhirnya aku udah punya kamera ini Jadi kesimpulannya adalah resolusi aku 2017 kemarin ada 3 yang berhasil terwujud itu 2 2 dari 3 terwujud Satunya masih belum terwujud Yaitu berat badan yang 65kg tadi belum terwujud Harapannya adalah di 2018 bisa terwujud sih 2018 aku pengen apa ya? 2018 aku pengen Sekilas aja ya 2018 aku pengen punya laptop lagi Karena kebetulan untuk kualitas kamera Sony ini ketika aku ngedit di laptop ini Itu sudah agak berat, agak nge-lag Jadi ya harapannya adalah aku bisa punya laptop baru Biar prosesnya dikitnya lebih selanjutnya Kayak gitu Terus selanjutnya apa ya? Aku pengen liburan lagi sih 2018 pengen liburan lagi Yang ketiga adalah Terkait Youtube aku Kira-kira seribu subscriber Nyampe gak ya? Oke Itu dia tadi sekilas review aku terkait dengan resolusi 2017 kemarin Yang udah tercapai apa-apa aja Yang belum tercapai apa-apa aja Dan kira-kira sekilas nih 2018 aku pengen apa-apa aja Juga belum apa-apa mungkin Sekarang giliran kalian nih Kemarin kalian yang di 2016 Udah bikin resolusi 2017 nih Kira-kira 2017 pengen ngapain aja Kira-kira udah terwujud atau belum nih resolusi-resolusinya Kalau misalnya udah Coba kalian tulis di komen di bawah Resolusi yang udah tercapai apa aja Resolusi yang belum tercapai apa-apa aja Terus kalau misalnya Kalian punya resolusi lagi nih 2018 kira-kira pengen ngapain Coba deh Kalian tulis di komen section Kira-kira 2018 pengen ngapain Biar nanti sama-sama kita review Di 2018 Desember Nanti kita bikin video yang sama kayak gini juga Kira-kira resolusi kalian tercapai atau enggak Karena jujur sih Kalau misalnya kalian kayak Nulis sesuatu Resolusi di kertas Atau mungkin kayak di video gini Itu kayaknya Niat kalian buat mencapai resolusi itu Tuh enggak cuma sekedar wacana doang Tapi bisa tercapai Jadi coba deh kalian Coba tulis tulis Resolusi kalian bisa di kertas Atau mungkin di komen di bawah Resolusi 2020 Nanti kita review sama-sama di tahun depan Mungkin itu aja untuk video kali ini Oh iya Mumpung masih bulan Desember 2017 Kemarin tanggal 15 Desember Kebetulan bertepatan sama Hari Muntung Kota Tarakan Jadi saya sebagai salah satu anak muda Yang lahir di Kota Tarakan Saya mengucapin Selamat ulang tahun Buat Kota Tarakan yang ke-20 Semoga Harapannya adalah Kota Tarakan semakin dicintai oleh masyarakatnya Dan harapannya adalah Semoga di Kota Tarakan Semakin banyak nih lahir Anak muda-anak muda yang kreatif Anak muda yang berwarna Buat orang banyak Dan semakin banyak Anak-anak muda yang Memandang sesuatu Hal itu dari segi positif Semoga Wish aku tercapai Untuk Kota Tarakan kami Oke itu aja tadi video Tentang Gimana aku Reveal Terus ya Di 2017 Terima kasih banyak Buat kalian semua Udah nonton Buat kalian yang Suka sama video ini Jangan lupa di like Buat kalian yang Pengen komen sesuatu Tentang video ini Silahkan komen di bawah Atau mungkin kalian punya saran Kira-kira Kedepannya aku bikin Video yang gimana-gimana ya Silahkan kalian Taruh juga saran kalian Di comment section Terus kalau misalnya Kalian udah nonton Jangan lupa share Ke teman-teman kalian Dan kalian yang udah nonton Tapi belum subscribe Please Klik tombol subscribe Atau berlangganan disini Karena Satu tanda klik Dari kalian itu Sangat bermanfaat Biar aku semakin Termotifikasi Bikin video-video yang Bermanfaat buat kalian semua Oke Oh iya Karena ini udah Desember 2017 Juga Aku mau ngucapin Kita cari Property yang ada dulu ya Bentar Kebetulan yang ada Cuma topi ini Gak ada topi Karena gak ada topi kerucut Untuk tahun baru Jadi kita pakai topi yang ada aja Saya mau ngucapin Selamat tahun baru 2018 Buat kita semua Semoga di tahun 2018 Menjadi tahun yang lebih baik Semoga Segala sesuatu yang belum tercapai Di 2017 Bisa teman-teman dapatin Di 2018 Terima kasih banyak Thank you so much for watching Happy watching And have a nice day Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton Oke so Hai Selamat datang kembali Terima kasih telah menonton